Karena itu saya bilang kan, jangan melawan tiga jenis orang Satu, atasan, dua, orang kaya, tiga, orang gila Ini jangan dilawan Mungkin Pak Erick, Tunggu Pak Erick, Tunggu Pak Erick, Tunggu ini tiga-tiganya Kita semua berharap bahwa bencana ini kan besar sekali Seharusnya bencana besar melahirkan terobosan besar Tetapi sampai hari ini kita kan belum mengenal Belum mendapatkan terobosan apa terbesar yang dilakukan Yang kita lakukan akibat bencana besar ini Sayang sekali kalau bencana begini besar Tidak menstimulir kita untuk menemukan terobosan yang sangat besar Jadi kita akan semacam teguran dari Tuhan ini Semacam kita siasakan Kalau kita tidak menemukan terobosan yang besar Pada masa yang sangat sulit ini Nah seolah-olah ya masa sulit ini biar saja lewat begitu Tanpa kita manfaatkan untuk menggerakkan orang Dalam hal terobosan yang sangat besar Nah pembentukan tim ini saya berharap Akan menemukan terobosan yang sangat besar itu Agar pandemi besar ini dikenang oleh bangsa ini Sebagai pandemi yang mewariskan satu jalan keluar yang sangat besar Di banyak bidang Begitu Jadi saya berharap sekali Tentu selama ini kita sudah tahu Dengan birokrasi yang ada Tidak menghasilkan terobosan yang bisa kita saksikan sebagai terobosan besar Sehingga mungkin Bapak Presiden menganggap Ya sayang kalau bencana yang begini besar Tidak menghasilkan terobosan yang besar Padahal seluruh infrastruktur legalnya sudah disiapkan Bahwa boleh dikata orang boleh melakukan apa saja Pemerintah boleh melakukan apa saja DPRnya juga sudah tutup mata Pemerintah mau melakukan apa saja Tetapi kok tidak ada terobosan besar Tentu ini akan sangat disayangkan Kalau sampai pandemi nanti lewat Tidak menghasilkan satu monumen apapun dari pandemi ini Nah sekarang misalnya di bidang kesehatan Yang kesannya menurut Prof tadi kan Di Pak Doni didegradasi Menurut saya tidak didegradasi Sekarang ini dengan Pak Doni berada di bawah koordinasi Pak Erik Thohir Menurut saya malah Pak Doni akan bisa mendapatkan keleluasaan Untuk melakukan terobosan-terobosan yang diperlukan Mungkin selama ini Pak Doni sangat berat dalam hal mengatasi birokrasinya Atau koordinasinya atas Pak Doni di banyak pementerian Atau di banyak menko Nah tapi dengan di bawah Pak Erik Thohir Yang diberi kekuasaan yang sangat besar Tentu Pak Doni secara struktural kelihatan turun Tetapi secara gerak akan lebih lekuasa Dengan demikian maka saya berharap bahwa Segala macam jalan keluar akan ditemukan dalam hal COVID ini Karena sebetulnya yang penting itu kan Mengkopi dari best practices Misalnya sekarang best practices untuk tes itu mana? Kan kita sudah tahu bahwa Padang Dengan dokter Andani Dia sudah membuktikan bahwa lab di Universitas Andalas Bisa melakukan tes PCR test Bukan rapid test Satu hari sampai 4500 Nah sudah itu pasti itu best practices Yang dokter Andani juga secara sukarela Mau menularkan pengetahuannya itu Tidak usah bayar gratis Tetapi sudah dua bulan lebih Kok tidak dikopi oleh daerah manapun? Apa yang terjadi? Kenapa Pak Doni tidak bisa menginstruksikan Keseluruh wilayah Indonesia Tiru apa yang dilakukan Padang dengan dokter Andani Toh dokter Andani mau memberikan guidance Karena ini tidak menyangkut mesin Ini menyangkut proses di laboratorium Dan itu menurut saya Kalau sampai Pak Doni nanti ke depan ini Bisa memaksakan best practices di Indonesia ini Berlaku seluruh Indonesia Maka itu terobosan Apalagi dihasilkan oleh putra bangsa sendiri Dari Universitas Andalas Kemudian tentang monitoring atau tracing Tidak ada sama sekali terobosan Bagaimana melakukan tracing Bagi orang-orang yang sudah positif Sehingga orang yang positif ini berkeliaran kemanapun Tidak ada yang memonitor Dan ini tidak mungkin tanpa melalui teknologi komunikasi Melalui apps Yang apps itu juga sudah diciptakan oleh putra bangsa Yang saya tulis Algozi itu Yang saya beri predikat sebagai millennial nakal itu Kenapa ini tidak bisa menjadi model untuk seluruh Indonesia Apakah ada birokrasi Karena ada Komenfo Ada Kementerian Kesehatan Ada unitas-unitas yang banyak Ada juga penemu-penemu yang lain Apakah ada kepentingan-kepentingan ego disini Yang akhirnya tidak segera dipilih salah satu Sebagai yang the best Kemudian di copy dan dipaksakan ke seluruh wilayah Indonesia Nah kombinasi antara penggunaan teknologi tracing Memonitor orang-orang yang harusnya karantina Supaya yang tidak harus karantina ini bisa bekerja Ini gara-gara yang harus karantina tidak termonitor Akhirnya yang tidak harus karantina pun Tidak berani keluar rumah Nah ini sampai hari ini belum ada terobosan Padahal ini kaitannya sama ekonomi kan besar sekali Kita-kita yang tidak positif Ikut tersandra oleh yang positif Karena yang positif ini tidak termonitor Dia ada di rumah atau tidak Dia keluyuran atau tidak Dan sudah diciptakan oleh putra bangsa Apps yang bisa memonitor itu Kenapa tidak bisa diimplementasikan Saya kira Pak Doni pusing sekali Mencari solusi Beliau sudah tahu Beliau sangat aktif Saya tahu beliau kemana-mana Dan saya tahu mungkin beliau juga Sangat jengkel Bagaimana bisa melaksanakan ini Bisa melaksanakan ini Nah di bawah Pak Erik Thohir Rasanya beliau akan lebih bebas Meskipun kelihatannya turun Saya berharap Pak Doni juga Berbesar hati Untuk menguburkan ego Bahwa tidak apa-apa lah Kelihatannya turun tidak apa-apa Yang penting Terobosan-terobosan Pak Doni Yang sampai membawa dokter Andani Membawa Algozi ke Surabaya Itu Pak Doni yang melakukan Tetapi kan tidak Pak Doni tidak punya wewenang Tidak punya senjata Untuk daerah harus gini Ini best practice di Indonesia Yang harus di copy Daripada masing-masing cari jalan sendiri-sendiri Yang juga tidak jelas Itu di bidang COVID Tentu kita berharap banyak Bahwa vaksin ini segera terwujud Tadi Prof bilang Kok itu uji cobanya di Indonesia Tidak begitu Prof Memang ini kan uji coba tahap tiga Uji cobanya sudah dilakukan di Tiongkok Uji coba tahap satu sudah dilakukan di sana Uji coba tahap dua sudah dilakukan di sana Uji coba tahap tiga Itu memang harus dilakukan di sebanyak mungkin negara Di sebanyak mungkin gen manusia Dan itu ditawarkan kepada negara manapun Yang mau menjadi obyek tes tahap tiga Nah tahap satu itu cukup Tidak cukup sampelnya 60 orang Karena tes tahap satu Atau uji coba tahap satu Itu hanya untuk mengetahui efek samping Ini sudah lulus Tidak ada efek samping Tidak ditemukan efek samping Kepada yang di uji coba di Tiongkok Nah kemudian setelah Tidak ada efek samping Kemudian di uji coba tahap dua Nah uji coba tahap dua itu tujuannya berbeda lagi Yaitu untuk efektivitasnya Karena itu Diuji coba kepada lebih banyak orang lagi Dari segi Misalnya ada yang remaja Ada yang anak-anak Ada yang pemuda Ada yang orang tua Ada yang wanita Ada yang laki-laki Segala macam sektor di uji coba Nah itu sudah lulus juga di Tiongkok Nah sekarang uji coba tahap tiga Memang harus di banyak negara Terserah Indonesia mau boleh Tidak mau Kalau saya harus mau Karena begitu Indonesia mau Uji coba tahap tiga Toh efek samping sudah Tidak ada Sudah waktu uji coba pertama Efektivitas sudah diketahui Bahwa ini efektif Tinggal sekarang Diuji Kepada lebih banyak orang Karena itu persyaratan uji coba tahap tiga Itu kan paling tidak 300 orang Kalau bisa 3000 orang Nah Indonesia kelihatannya memilih sekitar 1600 orang Karena Misalnya harus ada suku Jawa Suku Bukis Suku Padang Dari seberbagai variasi Sehingga nanti bisa Dimonitor lebih jauh Seandainya saya memenuhi syarat Saya mau di uji coba Saya mau dipakai uji coba Karena untuk kepentingan publik Yang lebih besar Agar segera ditemukan Vaksin untuk vaksinasi Orang-orang yang Belum terkena Covid ini Nah ini Tentu nanti Memerlukan waktu agak panjang Perhitungan saya sebetulnya November Harusnya selesai Tetapi Saya tidak tahu Kenapa harus sampai Januari Dan setelah uji coba tahap tiga ini Nanti Barulah dilaporkan ke lembaga-lembaga Perizinan internasional Baru nanti dapat izin dipakai oleh publik Jadi kalau tahap tiga ini Tidak segera dilakukan Misalnya Indonesia menolak Tidak segera dilakukan Ijin dari internasional Nanti juga tidak segera keluar Jadi kita sangat berkepentingan Untuk melakukan uji coba tahap Yang Kalau kita melaksanakan Nanti kita diberi hak Untuk memproduksi Kalau kita tidak ikut uji coba tahap tiga ini Kita nanti tidak dapat hak Untuk memproduksi Kita harus impor nanti Itu pun kalau cocok Karena belum pernah di uji coba di sini Begitu Jadi menurut pendapat saya Kita harus Mau Menjalani uji coba ini Dan saya mau Keluarga saya mau Kalau tidak ada yang mau Misalnya begitu Demi orang banyak Jutaan orang Yang harus segera mendapatkan vaksin ini Nah sekarang di bidang ekonomi Tentu Pilihan Erick Thohir Menurut saya sangat tepat Pertama dia non-partai Dan secara pribadi Dia menguasai bidang itu Baik ekonomi real Maupun financial Dia menguasai bidang itu Kemudian secara pribadi Saya lihat Pak Erick Thohir ini juga mempunyai pembawaan yang 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 fleksibel Artinya Pembawaan sehari-hari Bisa menghormati para senior Bisa menjaga perasaan yang senior Sehingga Menurut saya Ini tepat Apalagi di bawahnya Ada Pak Doni Yang juga non-partai Karena tentara Juga ada Budi Sadikin Yang juga non-partai Dan sangat Menguasai bidangnya Terutama bidang keuangan Karena ini nanti kan Kaitannya sama Masalah distribusi keuangan Dalam pengertian Mungkin distribusi kredit Dan seterusnya Pak Budi Sadikin Sangat menguasai bidang itu Dan Sangat menguasai Managerial Karena sudah terbukti Mampu menjadi Top manager Di banyak Lembaga Termasuk kemarin Ikut mencari terobosan Ketika bagaimana Harus menyelesaikan Freeport Yang sulit itu saja Bisa Tentu Yang akan datang ini Juga bisa Jadi saya sangat yakin Dengan tim Pak Erick Thohir Pak Doni Dan Pak Budi Sadikin Ini Bisa Mencari terobosan-terobosan Karena track record mereka Sudah berbicara Dan lagi Tidak ada lagi Isu partai Di situ Tidak ada isu Kepemihahan Karena kemarin Waktu kita Diskusi yang lalu Tentang cetak uang itu Kan Jelas sekali Bahwa ini Dicurigai Karena Menkonya ini Golkar Kemudian Nanti pasti Cetak uang ini Yang terbanyak Nanti untuk Kepentingan Politik Segala macam Waktu itu kan Kita bicara begitu Di zoom ini Nah Nanti ini Saya harap Tidak ada lagi Karena Terbebas Dari isu-isu Seperti itu Terima kasih Terima kasih Saya tidak melihat itu Saya melihat lebih pada Otoritas yang Belum diberikan Yang bisa Katakanlah Memerintahkan Daerah-daerah Saya lebih pada itu Karena Saya lihat Kalau daerah-daerah Minta mesin PCR Misalnya langsung Kok diberi Sehingga Saya tidak melihat Ini masalah anggaran Tetapi Lebih pada Otoritas Justru saya lihat Kenapa Kenapa ditunjuk Pak Erick Tohir Di situ Karena Pak Erick Tohir Tadi Pribadi-pribadinya Seperti itu Kemampuannya Seperti itu Dan lagi Dia ini orang kaya Kaya raya Orang itu Semakin kaya Semakin ditakuti Karena itu Saya bilang kan Jangan Jangan Melawan Tiga jenis orang Satu Atasan Dua Orang kaya Tiga Orang gila Ini jangan dilawan Mungkin Pak Erick Tadi Pak Erick Tohir Ini tiga-tiganya Dia dekat dengan Presiden Dia sangat dekat Dengan Presiden Seberapa senior pun Yang atasannya Pasti atasannya Mikir Loh aku Pasti Saya kira Aku segan Minimal segan Kepada Erick Tohir Karena dibalik Erick Tohir Itu ada Presiden Hirarki Di situ Menjadi nomor dua Tetapi Kekayaan Erick Tohir Menjadi Wibawa Yang paling besar Di situ Ditambah Wibawa Dekat dengan Presiden Erick Tohir Tidak perlu apa-apa lagi Apalagi saya takut Saya teringat Ketika Pak Herul Tanjung Pak Herul Tanjung Menjadi Menko Ikuin Waktu itu Saya kira Bukan karena Kekuasaan Menko Ikuin Pak Herul Tanjung Waktu itu Bikin banyak Sekali rangkah Tetapi Karena Wibawa Herul Tanjung Sebagai orang Kaya Yang tidak perlu Apa-apa lagi Yang mau berkorban Demi negara Membuang waktunya Di pemerintahan Saya kira Pak Erick Tohir Akan semacam itu Sehingga Akan ada Wibawa Tertentu Sebagai orang Yang kaya raya Yang tidak perlu Apa-apa Tetapi Masih mau Bekerja keras Untuk negara Saya kira Atasan-atasan Yang tadi disebut Atasan itu Maling tidak Akan segan Dan Orang kaya itu Pedenya luar biasa Misalnya Dia berhadapan Dengan mento Saya kira Di hati kecilnya Ah siapa dia Di hati kecilnya Tetapi Pak Erick Tohir Kan tidak Menunjukkan itu Pak Erick Tohir Kan tetap Orang yang Biasa menjaga Perasaan Mematih Humble Sehingga Saya kira ini Secara Secara Kebatinan Di Pak Erick Tohir Sudah siap Untuk itu Sehingga Saya mengistilahkan Mungkin Atasan-atasan Yang berada Di atas tadi Itu semacam Dewan Komisaris Dan Pak Erick Tohir Dan timnya Itu semacam Dewan Direksi Sehingga Pak Erick Tohir Itu seperti Direktur Utama Kemudian Pak Doni Dan Pak Budi Sadikin Sebagai Direktur Sedangkan Para menko Di atas itu Adalah Dewan Komisaris Dan Kebetulan Direktur Utama Ini Sangat dekat Dengan pemilik Sehingga Komisaris Dalam hal ini Menurut saya Harus Menyetujui Apapun Yang diusulkan Oleh Direktur Utama Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Please leave a like Because it will Really help me out If you don't like it You can leave A comment as well Giving some feedback If you have Any other comment Or pertanyaan Please leave In the comment as well And I will do my best To answer them I usually respond To the comment Dalam 24 Sampai 48 jam Tergantung Pada your question And depending On how easy I am Kami punya Banyak lagi Content of Narasi channel Tentang tema Kebijakan publik lainnya Dengan narasumber Credible dan terpercaya Dan kami juga Sajikan update Kebijakan publik So If you are Interest in That type of stuff Check it out Dan jika Kamu suka dengan Apa yang kamu tonton Jangan lupa Subscribe Kami sangat Apresiat Kamu juga dapat Lihat channel lain Di sosial media Seperti Facebook Dan Twitter Sebagaimana kamu Lihat sekarang di screen And with that Terima kasih banyak semua Ini adalah Narasi Institute Dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon Tetap update Dengan konten lainnya Salam